Karena orang yang ada di dalam persatuan itu akan melihat untung dan rugi. Apa untungnya saya ikut Indonesia? Apa untungnya saya keluar dari Indonesia? Kenapa ada dorongan untuk keluar dari Indonesia? Karena mereka berpikir, saya tidak untung bergabung dengan Indonesia secara terus-menerus. Kalau negara kemudian memperlakukan warga yang ada di daerah-daerah, yang ada di wilayah teritorialnya, yang telah diserahkan kepada negara ini, diperlakukan dengan baik. Republikanya dihargai, even right-nya dilihat. Tidak menjadikan alat negara sebagai alat represi dan alat dominasi, maka negara tidak berwarga-warga ini tidak berpikir, saya akan keluar lah. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman dengan Republik. Ini Pak, terkait ya selanjutnya nih. Ini kan udah bahas terus nih, poin sila 1 dan 2. Kalau misalnya terkait sila ketiga Pak, di persatuan Indonesia untuk saat ini, tantangannya apa nih di sila ketiga? Kayaknya dari Sabang sampai Merauke banyak sekali nih ada isu-isu pemberontakan, isu apa, seperti itu. Tentang persatuan itu kita punya beberapa rasio, rasio defense, rasio mempertahankan, rasio untuk berintegrasi, kemudian rasio untuk mempertahankan itu semua secara terus-menerus. Persatuan Indonesia itu makna yang tidak mati. menggabungkan diri dengan Indonesia itu berarti komitmen yang terus-menerus. Ketika Sulawesi, ketika Yogyakarta, ketika Kalimantan, ketika Arjai, menyatakan bagian dari Indonesia, maka sesudahnya mereka yang telah menggabungkan diri ini kan dipelihara. Jika orang yang sudah menyerahkan sumber daya alamnya, kemakmurannya, dan segala hal yang ada di, yang semula mereka miliki, kemudian negara itu memperhatikan, saya rasa problem tentang bergerak keluar dari persatuan, ini tidak akan ada. Karena orang yang ada di dalam persatuan itu akan melihat untung dan rugi. Apa untungnya saya ikut Indonesia? Apa untungnya saya keluar dari Indonesia? Ini kalkulasinya begitu. Kenapa ada dorongan untuk keluar dari Indonesia? Karena mereka berpikir, saya tidak untung bergabung dengan Indonesia secara terus-menerus. Dan ketika mereka kalkulasi, ekonomi politik mereka dikalkulasi, mereka yang berpikir, jika keluar dari Indonesia itu menguntungkan kami, maka kami akan keluar. Jadi persatuan ini bukan sesuatu yang sudah baku, di BIKAP. Tidak. Persatuan ini adalah interaksi terus-menerus ini, resiprokal. Negara, warga-warga negara ini resiprokal. Kalau negara kemudian memperlakukan warga yang ada di daerah-daerah, yang ada di wilayah teritorialnya, yang telah diserahkan kepada negara ini, diperlakukan dengan baik. Republikanya dihargai, civil rights-nya dilihat. Tidak menjadikan alat negara sebagai alat represi dan alat dominasi, maka negara tidak berwarga-warga ini tidak berpikir, saya akan keluarlah. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman dengan redupling. Saya berobat, oh, ini ada ke rumah sakit. Saya tidak perlu bergeser ke Malaysia. Jadi orang-orang yang tidak perlu berpikir, ah, ke Malaysia saja lah, ah, ke Filipina saja lah, ah, jadi negara-negara. Figurnya juga keluar negeri, Pak, berobatnya. Tokohnya. Tidak menjadikan alat ini, Pak, berobatnya. Terima kasih telah menonton! Tidak menjadikan alat ini, Pak, berobatnya. Terima kasih telah menonton! Tidak menjadikan alat ini, Pak, berobatnya.